Direkturat Tipiter Bareskrim Mabes Polri bersama Karo Penmas Mabes Polri meninjau gudang dan pabrik pengolahan kayu ilegal di kilometer 46 desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Gudang tersebut merupakan satu dari tiga tempat dugaan aktivitas ilegal logging. Kasus dugaan ilegal logging dengan modus operandi menggunakan dokumen pengangkutan kayu olahan secara berulang-ulang itu diungkap berawal dari pemeriksaan sebuah truk pengangkutan kayu. Hasil olahan di gudang CV Sumber Mandiri Abadi, kilometer 46 Kecamatan Sungai Ambawang pada 7 September lalu. Dari pemeriksaan ditemukan muatan kayu menggunakan dokumen atas nama CV Rimbah Gemilang Indah yang ternyata telah digunakan pada tanggal 5 September dan dibongkar di gudang CV Pusaka Damai Sentosa. Dalam kasus itu, polisi telah memeriksa 22 saksi dan menetapkan satu tersangka berinisial SO pengurus CV Rimbah Gemilang Indah selaku korporasi. Polisi juga turut mengamankan barang bukti kayu olahan mencapai lebih dari seribu meter kubik dari tiga gudang. Dari pengembangan, polisi juga menemukan kedua perusahaan tersebut telah berkali-kali melakukan ekspor ke Eropa dan Korea Selatan sejak Maret 2022. Penangkapan terhadap kendaraan yang mengangkut kayu olahan ini dikembangkan. Modus daripada tidak pindahnya logging ini adalah menggunakan sebuah dokumen, sebuah dokumen SKHH kayu olahan yang digunakan secara berulang. Jadi modus ini selain menggunakan dokumen secara berulang-ulang, juga diduga melakukan pengambilan atau memungut hasil kayu olahan secara tidak sah. 100,6 kubik ini, ini yang sudah kita nyatakan bahwa sebagai barang bukti sementara dan akan berkembang. Masih ada sekitar seribu lebih kubik yang masih dalam proses pengusulan untuk dihitung dan dilakukan pengecekan pemeriksaan oleh ahlinya. Ada pun hasil penyelidikan, penyelidikan pengembangan pada CVCMA dan BDS, diduga bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan beberapa kali ekspor. Ini saat ini kita menggagalkan ekspor yang tadi sesuai perhitungannya, tujuannya adalah ke Eropa dan Korea Selatan. Saat ini CVCMA sendiri sejak Maret 2022 telah melakukan 18 kali ekspor dengan jumlah ekspor lebih kurang 540 kubik. Kayu-kayu yang berasal dari wilayah Kabupaten Ketapang itu diperoleh dari perambahan hutan-hutan tanpa izin HPH. Polisi masih terus melakukan pengembangan kasus ini, termasuk meminta keterangan dari instansi terkait lainnya.